Dari masuk, pintu masuk aku suka bagiin duit Terus kadang dia baik, yaudah gapapa Gak usah harapin balasan Nah aku tuh gak kebagian tidur Di tempat tidur, selalu kebagian tuh Kakak yang paling tua dan adik yang paling kecil Aku kebagian selalu tidur di lantai Seringkali yang membebani Dan membuat orang menderita tuh pikiran Kejadiannya sekali Tapi sakit hatinya berkali-kali Jadi orang-orang ngeliat aku tuh kayak Kok nih orang gak kerja ya Tapi bisa hidupnya enak-enak gitu loh Party lah, jerski lah Keluar negeri lah, kayaknya dia simpanannya Si A, si B, si C Helena Lim Mary Riana, ini ratunya Ratunya podcast yang Selalu memberi motivasi orang Bahkan aku sendiri Tiap hari liatin IG-nya, Youtube-nya Thank you, terima kasih Ini ratunya Pantai Indah Kapuk Ratunya Pik Crazy Rich Pik Amin, amin, amin Happy belated birthday Thank you so much Luar biasa Apa ya Kalau mungkin orang ngeliat Wajahnya, ngeliat penampilannya Gak bakal nyangka bahwa usianya Udah segitu ya Tahun ini 48 tahun 48 tahun 48 tahun Oke Tapi tetap semangat dong Tetap semangat Ya harus Tetap awet muda Amin 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 Dan banyak banget sih sebenernya pencapaiannya Kalau tadi saya bilang ini bukan hanya ratu pik aja Bukan hanya Crazy Rich Pik Tapi banyak pencapaiannya Rumah yang megah Yang akhirnya bisa dihasilkan Amin Impian yang menjadi kenyataan Amin Punya album sendiri juga Amin Punya banyak bisnis juga Diaminin dah semuanya Amin Oke Tapi dari semua hal yang sudah dilakukan oleh seorang Henel Alim Apa sih yang paling-paling dibanggakan? Yang paling dibanggakan tuh aku bisa jadi Bisa membahagiakan anak-anak Orang tua Saudara-saudara Dan Teman-teman yang Dekat yang aku bisa bantuin Tapi yang terutama tuh aku bisa jadi tulang punggung untuk keluarga aku Jadi semua keluarga tuh Bersender di aku Dari Kakak Abang Ipar Adik Keponakan Semuanya Ya itu aja yang bisa aku banggakan dulu Karena sebenernya Bagi seorang wanita Untuk membesarkan empat anak Gak gampang ya kan Sendiri aja Single parents itu gak mudah Gak gampang Tapi selain itu juga menjadi tulang punggung dari Kakak Keponakan Mama Iya semua Semua Semuanya Oke Semuanya masih aku yang sekolahin Sejak kapan akhirnya Menjadi tulang punggung dari keluarga? Ceritanya panjang Kalau gue bikin tuh dua buku gak habis sih Oke Jadi intinya ya setelah Dari dulu Memang aku udah niat di hati Soalnya kan keluarga gak mampu Jadi kalau aku mampu Aku janji Tuhan Aku jaga semuanya Gitu Dan Tuhan sangat memberkati ya Amin Karena banyak hal yang sebenernya Si Selena inginkan dan impikan terwujud Benar Termasuk juga salah satunya kan rumah impian Pengen rumahnya punya salon Punya gym Benar Benar Dan ternyata persis ada kan Dulu aku punya impian Kepengen belajar piano Gak punya piano Jangankan beli pianonya Buat bayar lesnya aja juga gak mampu Gitu loh Jadi semua yang Tapi harus ada cita-cita ya Banyak sih orang yang gak Gak berani mimpi katanya Karena gak berani mimpi nih Masa sih gue bisa begini Kalau aku sih kalau mimpi aja lu gak berani Gimana mau kenyataan Setuju Setuju banget Setuju banget Banyak-banyak yang ngomong begitu Ah gue bakalan gak mungkin lah Kayak lu Padahal umurnya masih 30an nih Gue bilang lu gak boleh ngomongnya begitu Karena omongan itu adalah Doa Betul Kalau mimpi aja gak berani Gimana kita bisa menghadapi kenyataan Kalau gue sih berani aja Mimpi-mimpi Pede-pede Mimpi sejak kecil tuh Pengennya jadi apa sih Cita-citanya Kepengen jadi penyanyi Oh iya Walaupun suaranya pas-pasan Emang dari kecil Cita-cita pengen jadi penyanyi Iya jadi kemarin Atau kulah tahun tuh Ada video klip aku nyanyi loh Waktu umur 12 tahun Waktu itu kakakku married Di rumah Oke Aku masih nyanyi lagunya Di mata ada si dia Gitu Jadi kemarin diputar Video klipnya pada ngakak semua gitu Oke Jadi kecil udah hobi Oke Tapi tak tahu diri lah Suaranya kan pas-pasan Itu cuma hobi Kenapa pengen jadi penyanyi Dari kecil Hobi aja gitu Hobi nyanyi Suka tampil gitu kali ya Kayaknya Oke Kayak sih iya Apakah itu sebenarnya Salah satu alasan Akhirnya meluncurkan album Album sendiri Bener Oke Itu pokoknya impian dari kecil Aku dari kecil kepengen Kayak punya piano Punya album satu LL satu cukup gitu ya Punya rumah yang didalamnya ada Kolam renang Karoke room Terus ada gym Terus di dalam kamar aku ada kamar tamu One drop sendiri Itu Ada salon ya Ada salon bener Dan itu kecapai Semuanya Oh Syukur Oke Di situ Termasuk juga yang tadi ya Merilis album Iya Akhirnya satu-satu Semua kecapaian ini Judulnya Pasrah Cuma judulnya gak boleh Kenapa judulnya Pasrah Nah itu Kesalahan dulu kan Namanya orang Waktu mau baru-baru Pasti Enggak Enggak belajar dari Kan semua orang harus belajar dari Kesalahan Iya Aku dikasih tau Bunda Maya Itu lu nyanyinya pasrah Itu jadinya pasrah Sebenernya sih gak boleh Kata dia Dulu kebetulan Gak gitu pengalaman Jadi ya Apa aja adalah lagu apa Ya udahlah Oke Iya Tapi kalau Gak mau lagi Tapi kalau bagi saya sih Sosok seorang Helena Lim Definitely bukan orang yang pasrah You are a fighter You are truly a fighter Makanya waktu aku launching itu Banyak teman-teman baik Yang protes Gak salah lu Iya Betul aja sih Oke Tapi sesuatu hal yang Yaitu berkat Tuhan lah Berkat Tuhan Akhirnya bisa sampai ke titik ini Amin Apa yang paling diingat dari Masa kecil? Masa kecil aku ya Dulu rumah itu cuman Empat kali dua belas meter Cuma punya dua kamar Satu kamar mama papa Satu kamar kita ada lima besodara Nah aku tuh gak kebagian Tidur di tempat tidur Soalnya kebagian tuh Kakak yang paling tua Dan adik yang paling kecil Aku kebagian selalu tidur di lantai Jadi setiap pagi Kalo aku bangun itu Karena cuman pake kepas angin Satu doang Aku tidur tuh selalu Kalo pagi bangun pasti Pake baju t-shirt Itu pasti Aku buka t-shirtnya Perun aku tuh di lantai loh Karena panas Oke Jadi selalu dibawa kolong Tempat tidur Kan dulu tempat tidur kan ada kolongnya ya Iya Bukan yang sekarang Yang udah Udah Apa Ada Ada dipannya Kalo dulu gak ada Kalo dulu gak ada Betul Dia kan cuma begini doang Terus ada kolongnya Karena sangin panasnya aku selalu di dalam kolong Itu masa kecil yang aku ingat selalu Oke Di Medan kan Iya Lahir Besar di Medan Bener Gak kepikir Gak kepikir loh Kirain seorang Helena Lim Selalu hidupnya Indah dan megah Masa sih harus kayak Lima bersaudara Di tempat yang sekecil itu Karena orang tuh gak ada duit kan Papa cuma montir Bengkel Montir-montir Mobil Gitu doang Terus umur 12 tahun juga papa udah gak ada Jadi ya Kerja sendiri Baik Kadang di rumah bantuin mama Jait sepatu Kan dari diri Apa Ada hitung perlusin gitu Jait sepatu Ya apa aja bisa deh Jual keripik pernah Bantuin mama Jual nasi uduk pernah Gitu Banyak deh Dikalikunya Dan itulah akhirnya membuat Taf ya Jadi Kalo hidup itu memberikan Tantangan Kesulitan Hujatan Ya udah Tangguh lah Iya Hanya orang-orang yang mungkin Yang dulu sampai sekarang Sekampung Apa yang tinggal Dekat rumahku Pasti tau semuanya Kenapa dari Medan Pindah ke Jakarta Ceritanya panjang sih ya Tapi ya Itu kayaknya sudah diatur Sama Tuhan semuanya Karena waktu itu aku kerja Aku ada Ngomong ke satu orang Kamu buka deh Perusahaan ini Gitu loh Oh yaudah Aku buka Tapi kamu yang dateng Kamu yang ngurus Karena aku tau kamu sanggup Jadi dia tuh adalah Pahlawanku sampai sekarang Gitu Oke Dia yang support aku Dia yang mau darling Dia yang itu segala macem Akhirnya pindah kemari Tahun berapa pindah ke? 2010 Oh Oke 12 tahun Iya Kalo ada yang bilang Ibu kota itu lebih kejam Daripada ibu diri Biasanya ya Gak juga Gimana? Enggak juga Buat aku sih gak ya Justru di Ibu kota itu Justru tantangannya Lebih Lebih menantak Gitu loh Karena kalo di daerah Di kota kecil gitu kan Kayaknya mentok ya Gitu-gitu aja Gitu gak berkembang Kesempatannya lebih besar lah Bener Usah khawatir lah Ke ibu kota Iya Kesempatannya lebih besar Tapi berarti Ujiannya juga lebih besar Bener Seperti suara Mary Riana sekarang Tapi bisa jadi sekarang Juga gak seperti dulu ya kan Sama kayak aku Tapi saya selalu percaya sih Maksudnya kan Tuhan itu Akan memberikan kita ujian Sesuai dengan porsinya kita ya Bener Maksudnya ketika kita Dalam tanah kutip Terpilih untuk Menerima ujian dan cobaan itu Ya berarti Ya Tuhan sedang memilih kita Untuk melalui proses itu Yang walaupun gak mudah Tapi kan kalo kita terus Berjalan dan terus percaya Ya hasilnya pasti baik Makanya harus disyukurin Makanya harus disyukuri Iya Makanya harus disyukuri Jadi gak pernah Aku berpikir bahwasannya Waduh aku berat ya Jadi tulang pungkung keluarga Gak pernah Aku bersyukur Tuhan pilih aku Gitu Karena aku mampu Jadi kalo ada orang Mungkin yang dikasih begitu Tapi mungkin ngeluh ya Waduh gue harus biayain Ini, ini, ini Aku gak pernah ngeluh Sama sekali Lebih suka tinggal di Medan Atau di Jakarta? Jakarta dong Oh iya Disuruh balik gak mau Apa yang paling Enak di Jakarta Yang di Medan gak ada? Mungkin di Jakarta Orang yang lebih cuek ya Lebih cuek satu Terus Jakarta juga Kota gede ya Kita mau kemana-mana juga Bisa Ke Bandung Ke Bogor Kemana juga Gampang ya kan Terus bertempatnya juga Lebih luas Peluang untuk Cari bisnisnya juga Lebih gede Gitu loh Kalau di Medan ya Udah mentok gitu-gitu aja ya Apa yang dikangenin Dari Medan? Makanannya Oh Bihun bebek Nah itu dia Disini juga ada sih sebenarnya Cuman rasanya pasti beda Iya Kas-kas Medannya tuh Pasti tetap ada Kas-kas Medannya masih ada Terus makanan di Food Streetnya Pinggir Jalan Di Jalan Semarang Jalan Selat Panjang Wah itu Kalau udah malem Nongkrognya disana Oke Jadi walaupun Restoran Medan yang ada di Jakarta Itu gak bisa mengalahkan Restoran Medan yang asli di Medan ya? Beda sih Beda ya rasanya Beda Walaupun cabangnya ada beda sih Oke Kalau kita berbicara tentang Perjalanan hidup Sis Helena Ya pasti kayak tadi ya Banyak banget Jatuh bangunnya Banyak banget Lika-likunya Banyak banget ceritanya Tapi mungkin dari semua itu Masa mana yang menurut Sis Helena Masa paling sulit Yang pernah dihadapi? Paling sulit ya Kalau masa waktu dari kecil kan Itu gak usah dibilang ya Kami memang udah sulit Masa paling sulit itu Saat aku udah dari susah Terus aku berhasil Terus aku gak pandemi Manage keuangan Terus akhirnya Habis semua Jatuh lagi Itu kapan? 2006-2005 Itu masa-masa yang paling Jadi kalau kita dari bawah Kita bisa naik ke atas Kan kita senang ya Terus Kalau kita di bawah aja kan Oke lah ya Gak ada Gak ada Apa namanya Pengalaman di atasnya Jadi kira-kira Kayak gini loh Dari yang aku kerja Marketing Sampai aku jadi Customer Customer Terus sampai Aku jadi marketing lagi balik Itu bener-bener Satu pengalaman yang sangat berharga Yang Sampai sekarang Kalau aku ada Kalau aku bisa ngomong ke orang-orang Saat kamu ada Mending kamu Pikirin masa depan Bukan dipoyak-poyain Bukan Jangan salah jalan deh Gitu loh Aku dulu salah jalan Bisnis di satu tempat Yang Menang Yang banyak resikonya Aku terlalu berani Dengan uang yang ada itu Aku Game Apa namanya Fight semuanya Gitu loh Jadi gak kepikiran Dipertaruhkan ya Gak kepikiran harus Oh harus punya aset nih Harus simpan ini Harus simpan ini Dulu gak kepikiran begitu Sekarang gak mau lagi Cukup sekali Oke Itu YouTube Jadi sempat habis dalam waktu singkat Sebentar Carinya Kumpul-kumpul Kumpul-kumpul Kumpul tahunan Habisnya Cuman dalam Dua tahun Selesai Aku mesti kerja lagi balik Gimana caranya Untuk bisa Memanage hati Dan merendahkan Ego Untuk kan Kayak tadi Si Selena bilang kan Dulu kita pernah di bawah Ya gak apa-apa sih Kerja cek-cek amat Tuh udah paling bawah Tapi kan ketika kita Sudah berada di atas Sudah punya posisi Sudah ada gengsi Malu sih kadangnya Ketika turun lagi kan Sometimes ya Gengsi itu yang Seringkali Menghambat kita ya Tapi how do you overcome that Kepikiran sih Kayak aku malu gitu Ketemu orang Aduh Biasanya Kayak aku tuh customer dia Kok sekarang aku yang jadi harus Cari dia Dibantuin dong Mama ini gue jualan asuransi nih Gue jualan ini Dibantuin dong Tadinya aku yang dicari Dicari-cari-cari orang Kok sekarang jadi aku yang Nawarin orang gitu Malu sih ada Rasa malu Rasa kayak Gengsi gitu ya Tapi kepikiran Aku harus hidupin Keluarga aku Cuma yang aja lah Gitu loh Dan itu yang bikin aku bangkit Rasa sayang dan tanggung jawab Untuk menyediakan kehidupan yang baik Itu jauh lebih besar daripada Ego dan gengsi Bener Yang ada di hati Iya Malu sih malu Malu banget Sedih iya Malu iya Mau keluar rumah Aduh kepikiran Aduh gimana ya cara gue Kan kayaknya malu banget gitu Iya Santai aja Kebayang gak sih Bahwa Suatu hari tuh Seorang Helena Lim Bisa menjadi seperti sekarang Crazy rich Gak kebayang Sumpah Dulunya impiannya punya sesuatu Tapi gak kebayang Gue usahanya jadi satu orang public figure Gak kebayang sama sekali Jadi itu mungkin bonus dari Tuhan Tapi aku pertama kali tau tentang Sis Helena Itu sebenernya Dari itu Infotainment Infotainment Iya Aku juga gak kebayang Satu hari bisa jadi begitu Aku juga gak kebayang Dikasih nama Crazy rich Kan sebenernya Banyak yang kaya-kaya Bukan aku yang kasih nama Jadi banyak orang juga yang mungkin Kayak ngehujat ya Kok lu berani ngomong Aku gak pernah kasih nama aku Crazy rich Cuman gara-gara aku Mau keluarin album Terus Ya ada wartawan datang Buat Ngeliputin Siapa sih Seseorang yang ngeluarin album ini Terus Besoknya aku dikasih nama Crazy rich Dari wartawan tersebut Dari infotainment tersebut So Kenapa aku harus disalahin Yang Rich kan banyak Crazy nya gue kali ya Tapi itu Menjadi Beban gak sih Maksudnya kan Tiba-tiba menjadi sorotan kan Jadi orang Jadi tau Orang jadi Jadi ngelihat Dan karena lebih banyak yang melihat Akhirnya kan orang Lebih mudah Untuk berasumsi Daripada mengerti Plus minus sih Kalau yang ketemu orang yang positif Dia pasti tau Ya kalau kita mau gimana ya Kita gak bisa jaga mulut semua orang ya Kalau kita mau dibandingin sama mungkin yang lebih Susah dari kita Mungkin kita Lebih crazy Lebih rich ya Kalau mau dibandingin sama yang lebih rich lagi Kan kita pasti dibawa gitu loh Ya tergantung Pandangannya dari segimana Kalau dari pandangan aku Di keluarga aku Ya I'm crazy rich Dibandingin temen-temen aku yang lebih kaya lagi Ya gue crazy-nya aja Richnya dia orang Tapi terganggu ya Kadang iya Terganggunya gini Saat Kita udah dikasih title begitu ya Ada orang yang sudah lama Kita gak pernah ketemu Kayak teman sekolah Kayak saudara-saudara jauh Tiba-tiba muncul nih Minta bantuan Apa segala macem Bukan kita gak mau kasih ya Cuma kadang Kan kita gak boleh sembarang bantu orang Oh lu pinjamin gue dong 50 juta Gue mau sekolahin anak gue Kesini-kesini Kan bagi aku tuh gak penting Kecuali lu bilang Anakku sakit nih Gue gak punya duit nih Yaudah gue pasti bantuin Yaudah obat-obatannya gue bayarin Segala macem Tapi kadang mereka dateng ke kita tuh Dengan tujuan yang berbeda Nah saat kita gak bisa ngasih Mereka tuh malah menghujat Ya Percuma aja lu Crazy rich Kalau lu gak bisa bantuin gue Gitu Banyak sih yang gitu-gituan Tapi aku orangnya Cuek aja Terserah lu Lu mau ngomongin gue apa Yang penting gue gak pernah nyusahin tuh Iya Itu aja Itu saat gue sukses lu datang ke gue Gue bisa bantu-gua bantu Gue gak bisa bantu lu Mau marah Ya terserah lu Gitu Itu aja sih Gak diambil pusing lah sis Itu yang aku suka dari seorang Helena Lim Basically ya apa ya Apa adanya Apa adanya Bukan ada apanya And then you are proud of being you Dalam arti ya memang Memang ini cara pikirnya saya Asalkan saya gak nyusahin orang Asalkan saya gak nipu orang Asalkan saya gak Gak apa ya Gak julitin orang gitu kan Betul Jalanin aja Banyak orang aneh sis Aku pernah di DM Diteleponin Padahal gak pernah konteks sama sekali Ada kakak kelas Atau segala macem Sombongnya sekarang Gue dalam hati Kayaknya gue dulu satu Sekak kelas Lu kakak kelas gue Atau gue SD Umur 11-12an Kok sekarang lu bisa ngomong gue sombong? Alasannya apa? Gitu loh Tapi ya begitu manusia Sombongnya udah terkenal Sekarang sombong Lah Kecuali lu ketemu gue Gue gak nyapa Betul gak sih? Tapi dia bisa ngecek gue Dulu dengan kata-kata begitu Banyak sih Biarin aja Kita gak bisa nyenangin semua orang sis Iya Iya Tapi kalau ada orang yang berpikir bahwa Wah Ini mah si Selena cuma Cari kontroversi aja Suka pamer-pamer Gimana tanggapannya? Gue sih silahkan-silahkan aja Orang mau ngomong apa Kayak Aku demennya pake bikini Orang bilang aku pamer bodi Apa segala macem Emang dari dulu aku demen pake Baju seksi ya Dan aku juga tau diri Kan Aku olahragawan Segala macem Why not? Iya Emang bagus gitu kan Emang bagus gitu loh Sedangkan orang yang gemuk aja Kalo pake baju seksi Kadang aku juga Salut gitu loh Salut dengan kepedean dia Gak apa-apa gitu Bukan aku Kayak Ngehujat dia Gak tau diri Lu Badan begini-begini Aku gak pernah hujat Aku bilang Hebat sih orangnya Pede Itu aja Mungkin aku kalo badannya segitu Aku gak pede makanya Jadi kalo orang mau hujat aku Wah pamer bodi segala macem Itu aku Aku punya segala macem Gitu aja udah Aku punya bodi yang bagus Aku juga olahraga Kan tujuan aku kan memang Buat diri aku Buat seneng Iya kan Buat motivasi orang lain juga Banyak plus minus sih Kalo yang plusnya Gimana sih caranya bikin badan begini Makanya apa sih Olahraganya apa sih Ya Ya memang apapun itu Orang ketika mulai satu hal Ya selalu ada dua respon Kan Either kita terinspirasi Eh kok bisa ya Makanya apa Cara jaganya gimana Olahraganya apa Ya atau Ya jadi Ya jadi sakit hati Dan iri hati Banyak kok Apalagi di kalangan Sekarang yang kayak Aris-arisan Wah gak malu ya Dia begini-begini Tapi setelah itu Gue liat Kok foto dia orang Kayak mirip-mirip gue ya Ini bagi apa kok berani Bahkan fotografer yang gue pakai pun Jadi satu beban Kenapa Karena Aku mau ya Dipoto kayak Helena Lim Gitu loh Dia bilang Waduh Madem gue pusing nih Badannya begini Tapi mentahnya di fotonya Kayak madem nih Orang berpikir Aku di edit Gitu loh Gue bilang Gapapa Bilang aja edit Udah Ya setiap orang punya caranya Sendiri ya Untuk Apa Untuk Bersuka cita Punya Punya caranya sendiri juga Untuk bisa Menjalani hidup Betul Setuju sekali Jangan punya iri hati aja Betul Dan walaupun caranya berbeda Ya kita tetap harus bisa Menghargainya lah Benar Walaupun diujat Kita hargain yang ujat ya Tapi dibaca gak sih Kayak komen-komen Gitu Baca-baca aja Cuma kalau ada kebanyakan Gue gak baca Tapi kalau ada DM Dari orang luar Gitu kadang Ya aneh-aneh deh Gue sering di DM Yang anak-anak muda lagi Pernah dikirimin foto-foto porno Gitu Kayak gue Kayak tante girang gitu loh Gila tau gak Yang gitu-gituan sih Gue langsung delay Kadang gue block Banyak yang suka Ngedeketin gitu gak sih Banyak Bukan gue sombong ya Cuma kan saat-saat begini kan Kita di posisi begini Kadang kita harus agak lebih hati-hati Ya Bukan sombong sih Betul-betul Karena kita gak tau Mana yang bener Bener-bener mau kenalan Mau berteman Atau yang cuman hanya Mebeng Buat manfaatin doang Aku banyak dicap sombong di luar Kirin aja deh Lebih baik kita memilih Dengan siapa kita bergaul Bener-bener Daripada kita berusaha Untuk menyenangkan semua orang Dan akhirnya ya kita jadi Beban sendiri kan Jadi salah sendiri kan Daripada antar ribut ya Mereka orang-orang Dengan siapa Cocoknya dengan siapa Cocoknya dengan siapa Belum tentu aku cocok sama Mary Yang lain cocok sama Mary Betul-betul Makanya waktu itu ada orang bijak Yang juga bilang Sebenernya orang yang paling kaya Itu adalah orang yang hidupnya Punya pilihan Bener Jadi ketika kita masih punya Pilihan Aku udah liat tuh Cuma kata-kata Iya berarti kita Ya kita Ya mensyukuri ya Blessingnya Iya karena kita punya pilihan Masih dikasih pilihan Betul Karena kan gak semua orang Punya pilihan dalam hidup kan Mereka terpaksa berada dalam keadaan itu Iya Gitu Terus syukur banget kan Syukur banget Kayak orang-orang yang mungkin Kerjanya Apa gitu ya Kayak Tanda kutip Yang mungkin dijual Atau apa Mereka gak punya pilihan Betul Kita masih punya pilihan kan Bisa milih Betul Betul Syukur aja Syukurin apa yang ada Sangat mensyukuri apa yang ada Iya Gak main Kalau seorang Sis Helena Kan di luar keliatannya kayak Wah Apa ya Parting Happy Partinggal ya Kayaknya Apa hidupnya tuh Fun 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 Aja gitu kan Tapi kan ternyata ada banyak banget Masa-masa sulitnya Banyak Tapi saya percaya bahwa Dari semua masa sulit itu Bisa terlewati Karena Ada Apa ya Tangan yang tidak terlihat Yang selalu menjaga kita Apapun itu kepercayaan kita Tujuh It's not about religion It's about being spiritual ya Iya Kalau dari Sis Helena sendiri Apa Pernah gak sih punya pengalaman Yang paling spiritual Sesuatu yang Gak pernah kebayang itu Terjadi atau tertolong Tapi ternyata bisa terjadi Sering Aku sering banyak ngalamin Makanya aku percaya karma Mungkin nih karma Dikasih Tuhan Karena aku itu Udah sangat sayang kepada keluarga Jadi kayak Jadi setiap kali aku melangkah keluar rumah Aku selalu berdoa Sampai sekarang Dan temen-temen juga tau Malah aku berdoanya kadang berlutut Hadapnya ke Ke langit Wow Setelah aku berlutut Ya terima kasih Tuhan Udah kasih aku hari ini Dan bangunkan aku besok harinya Terus kayak Mujijatnya tuh kadang banyak begini Kayak aku kepengen ketemu seseorang nih Aku kepengen ketemu ini 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 Gak lama ketemu Pasti ketemu Dikasih ketemu ini Terus kalau lagi ada masalah Aku cuma doa aja Ya Tuhan ya semoga Semuanya berjalan Lancar Masalah bisa cepat selesai Dan ternyata itu semuanya dikabulin Tuhan kirim orang yang bisa menolong Tuhan kasih Itu karma mungkin Ide untuk kita bisa Keluar dari permasalahan itu Benar Jadi Mujijatnya tuh disitu Aku sering ketemu Sering banget Dan bahkan temen-temen aku selalu suka ngomongin aku Lu tuh so lucky banget Yang temen deket Tahu ya Kayak aku pernah kehilangan Diamond Gelang tuh di Si Jemulia tuh Dua kali Dua kali kehilangan Karena itu memang longgar Oh jatuh Jatuh Oke Jatuh Bayangin di Di club begitu kan Rame orang lewat Apa segala Bisa dibalikin tukang sapu Dibalikin satpam Dua kali Karma Karena kenapa? Karena mereka semua kenal saya Dari masuk Pintu masuk Aku suka bagiin duit Sampai ke dalam Dan aku respect banget sama diorang Jadi begitu kehilangan Aku langsung bilang Aduh kayaknya barangku hilang Eh dari sini Ini ya bu Gitu Kita udah tau dari tadi liatin ibu Jadi ada aja Terus ada yang ngutang aku juga Bohongin aku segala macem Gak lama bisa Bayar sendiri Gitu Banyak deh mujijat-mujijat yang dikasih Tuhan Jadi si Selena percaya gak bahwa Sebenernya si Selena tuh hoki banget orangnya Percaya? Percaya hoki? Percaya Percaya banget Gua dikasih nama Hoki Girl Hah? Yes Oh iya Kemarin ke Bangkok jalan-jalan Kan orang tuh baru bahas Lu sius si so laki banget Bahkan aku pernah kehilangan dompet Ketinggalan di taksi Singapura Tukang taksinya telepon ke Kartu kredit aku Katanya ada ketilinggalan Aku punya ini Aku ke taksi stand ngambil Gila gak? Cuma aku udah gak hitung Uangnya kurang berapa ya Sudahlah Yang penting balik Kartu-kartu semua masih Masih ada Itu yang lebih penting Malah aku kasihin tip buat dia Iya Iya So hoki ya Iya It's a good karma Dan saya percaya sih Maksudnya kan Kalau kayak si Selena bilang Sometimes kadang-kadang Apa yang kita pikirkan Kan sebenernya kita menarik hal tersebut Kan kalau kita pikirnya baik Ya menarik orang-orang baik juga Kalau kita menaruh hal yang baik Menaruh kebaikan Walaupun itu seringkali gak Gak langsung direct ya Bukan berarti kita nolongin orang ini Orang ini bakal nolongin kita Enggak Tapi kan semua itu Saya sih percaya Itu semua tercatatkan ya Benar Dan ada saatnya Dimana Kalau memang kita membutuhkan Ya pasti Tuhan akan mengeluarkan catatannya Dan akan Memberikan itu juga Lewat tangan orang lain Terus ada juga pelajaran Buat aku Ya kadang Lihat teman Disakitin Terus dia bilang Gak apa-apa Aku gak boleh balas Katanya Terus kadang dia baik Ya udah gak apa-apa Gak usah harapin balasan Kalau kita baik ke orang Terus itu orang balas suatu hari Itu adalah bonus Aku juga banyak Belajar Oh iya itu bonus Memang kita gak berharap Ya kan Tapi kalau kadang kan Kalau kita gak Gak saling-saling Terus gak saling Kayak aku kan sering baca Mary Riana punya podcast Segala macem Jadi Oh iya ya Benar itu bonus Memang kita gak harap Tapi kalau kita gak kepikiran ke sana Kan kayak berasa Oh ini karma aku Karena aku dulu baik sama dia Jadi dia balas ke aku Tapi sebenernya aku berpikiran begitu Oh aku salah Ternyata kalau aku baik sama dia Terus dia balik Kembali ke aku Itu adalah bonus Tuhan buat aku Gitu loh Bukan adalah kewajiban dia Betul Untuk buat balik Betul Gitu Karena kan yang berhak ngasih kan Dia Maka aku belajar Oh iya nih temen ngomongnya bener ya Iya Kamu bonus Kalau orang yang Kamu bikin baik Dia balas ke kamu Gitu Iya Oh iya Betul Termasuk juga Kalau ada orang yang Menjahati Walaupun kita juga gak menginginkan ya Tapi sebenernya Kalau orang menjahati Dan kita Tetep Bisa menjaga hati Itu juga Bonus loh sebenernya Betul ya Bonus buat diri kita sendiri Bonus buat diri kita sendiri Jadi gak usah sedih Gak usah kerasi Gitu ya Bener-bener Setuju 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 Semua itu pasti akan ada balasannya Iya Setuju Dan kalaupun mungkin gak ke kita Ya mungkin ke anak cucu kita nantinya Yang akan bisa menerima Balasan itu Tapi percaya gak sih Dalam hati Hal-hal yang baik ya Aku sih percaya sih Percaya ya Aku percaya bahwa setiap hal yang kita Keluarkan Kita tabur Itu pasti Akan berbuah Ya cuman kan buahnya Berbeda-beda ya Iya Dan gak semua juga Pasti akan bisa saya nikmati Di masa hidup saya Bisa jadi itu Akan terbawa untuk Anak dan cucu kita nantinya kan Karena mungkin saat kita gak ada Mereka susah Orang-orang yang dulu Kita tolongin Mungkin bisa bantuin mereka Betul Termasuk saya juga percaya Bahwa apapun juga kebaikan Yang mungkin hidup Berikan kepada saya Itu juga karena Turunan atau mungkin Hal-hal baik yang mungkin Orang tua Saya juga dulu pernah lakukan Dan akhirnya Iya saya pun juga bisa ikut Merasakan Saya sih Percaya itu sih Aku juga percaya Cuman terakhir-terakhir Aku tanamkan ke anak-anak Itu agak sedikit berbeda Jangan karena mama lu bikin baik Terus lu orang Ya enjoy aja Entah terimakan Mbak-banyak dari orang tua gue Iya kan Terus gue juga gak bikin apa-apa Karena saya bilang Saya juga gak tau Apa yang mama saya lakuin Apa yang papa saya lakuin Karena saya umur 12 Udah gak punya papa Betul Jadi jangan kepikiran Oh ini karena mama Diari orang tua saya Saya juga Bersyukur sih punya orang tua Dan juga saya gak ngomong Ke orang tua Waduh dulu hidup saya Susah loh ikut kamu Gitu loh Kan gak boleh juga ya Ya bersyukur lah Kamu lahirin saya Bisa seperti ini Udah Walaupun itu tanpa Diajarin orang tua Kan kita lahir dari Bukan orang tua kaya ya Bukan orang tua yang kaya Dan bukan orang tua Yang punya pendidikan tinggi Karena papa mama saya Cuma lulusan SD doang Jadi saya ngomong ke anak-anak Ya Karma itu memang Oke Datangnya nanti Bisa juga Tapi kalian gak boleh duduk doang Nunggu dia dateng Setuju Setuju ya Gak boleh nunggu Oh gak apa-apa lah Mama gue yang bikin baik aja Udah ntar gue dapet Hasilnya gitu Gak boleh Karena saya bikin juga kan Hasil saya sendiri Betul Setuju Setuju Yang sis bilang juga benar sih Kita kan wanita-wanita Yang terbentuk karena kesulitan Benar Yang punya mimpi Dan memperjuangkan mimpi itu Dengan keringat Dengan air mata Dengan tangis Benar Dan at least itu Salah satu kerinduan Saya juga pengen Anak saya Melihat mamanya seperti ini Dan semoga dia juga Menjadi lebih baik lagi At least punya ketangguhan yang sama lah Jadi bukan hanya Ya udah menerima aja Benar Ntar gak apa-apa Gue terima aja karma dah Di hidup ini Tadi kita ngomong ya Ada banyak orang Kita gak bisa Apa ya Mengendalikan orang ngomong apa Benar Saya yakin Pasti banyak banget Asumsi-asumsi Yang salah Yang orang punya Tentang Saya Helena Lim Asumsi tersalah apa Yang mereka tuh selalu pikirkan Yang sebenernya tuh gak kayak gitu loh Kan aku jarang posting Aku kerjanya apa Terus Yang aku posting itu kan selalu Mana ada sih Orang lagi sedih di posting coba Iya kan Orang lagi masalah di posting Kan pasti gak ada Jadi orang-orang ngeliat aku tuh kayak Kok nih orang gak kerja ya Tapi bisa Hidupnya enak-enak gitu loh Partilah Jerski lah Keluar negeri lah Kayaknya dia simpanannya Si A Si B Si C Itu Aku paling sering denger Itu yang denger aku hari ini Dia juga pasti semuanya tau Bahkan temen-temen aku Sering berantem sama temen-temen dia Karena ngebelain aku Aku gak demen tuh Dia bilang kamu Begini-begini-begini Gak apa-apa Kalo dibilang Aku peliharannya Si A Si B Si C Kamu tambahin lagi Oh ada D Ada E Ada F Gak apa-apa Karena kalo kita banta juga Percuma gitu loh Ya biar lagi kita senangin mereka deh Dengan asumsi mereka Iyain aja Udah Kan cukup aku Tuhan Dan temen-temen dekat yang tau Udah Iya yang di luar itu Ya begitu Tangkapannya ke saya tuh Kayak Udah jelek banget Udah kayak Wah ini party girl Ini gak kerja Ini dapet duit Pasti dari Dari jadi istri mudanya Siapa Terus Dipelihara siapa Gitu loh Iya Gitu Dan itu semua amat sangat tidak benar ya Amat sangat tidak benar Iya Yang tau kan hanya temen-temen dekat Yang keluarga doang Betul Makanya di pesta Ulang tahun kemarin pun Iya Saya juga ngeliat banyak yang posting Misalnya kayak Amin juga posting Ada beberapa juga yang komentar bahwa Sebenernya banyak orang tuh yang gak tau bahwa Si Selena ini tuh orangnya bener-bener pekerja keras Kerjanya luar biasa Tangguhnya luar biasa Dan rasa Berbaginya pun Sangat luar biasa gitu Ada banyak hal-hal yang sebenernya Si Selena juga mensupport Beberapa charity Atau beberapa hal Tepat kan gak perlu Semuanya dikasih tau Cuma kan orang-orang yang menerima itu kan Dia merasakan Dia tau Juga aku orangnya bukan Ya dia orang mau ngejust Yang buruk silahkan Tapi kuda kanan saya Pasti semuanya pada nempel ya Aku juga orangnya kayak Suka me treat orang makan aja Bukan yang kayak orang lain Gua ada treat lu makan tuh Yang harus serve gua Enggak gitu loh Malah aku suka bersih-bersihin Di restoran juga aku suka Kumpul-kumpulin tuh Aku sering dimarah Udah ada pemandunya Jadi bahkan aku ke luar negeri pun Sampai orang luar negeri Aku bukan muji diri aku ya Itu memang kebiasaan aku aja Sampai ngomong Gak pernah ketemu orang yang begini Gitu loh Tamu Yang udah habis makan Kumpulin tuh piring otornya Jadi satu Sandoknya jadi satu Bahkan di acara ulang tahunku kemarin Ada Minuman Jatuh Mungkin Yang pekerjanya gak liat ya Staffnya gak liat Terus aku yang ambil Handuk Aku yang lapin Terus pada teman-teman Udah gila loh ya Gitu loh Ya udah kebiasaan aku Menang ulang tahun Jadi ya intinya Kalau memang kita mau berbuat sesuatu Ya tulus lah Jangan Gue tertiru makan Tapi Lu harus Kayak Kayak ngetreat gue gitu loh Kayak lu harus Kayak gue jadi Kayak utam budi Iya Aku gak demen Bahkan kayak mamanya Yaudah yuk bali yuk Aku bawa teman-teman Mau dipegang tasnya Aku gak mau kasih Lu bukan kacung gue Gue gak demen Gitu Cuma kalau orang gak tau ya Susah ngomongnya ya sis Iya Karena kan mungkin mereka Cuma menilai Dari apa yang mereka lihat Dan apa yang di post Di sosial media juga Kita kan gak bisa Nge-post semuanya ya Masa sih di post semuanya Lucu banget Tapi justru ada yang bilang Tapi sisanya ini Bahkan semua juga di post Dalam arti kan mungkin Kadang-kadang ada yang bilang Yang ini gak usah di post lah Harusnya Yang ini harusnya gak usah di post Gitu Cek amat Enggak juga lah ya Enggak juga ya Kayak aku mau nge-post sesuatu foto Itu aku liat dulu Foto bareng temen Ini temennya Oh ini matanya gak lagi gak liat Aku gak mau post gitu loh Iya Karena Pernah kejadian sekali Aku gak sengaja nge-post Kan kadang Namanya manusia Egonya tetap ada ya Kalau foto Pasti liatnya foto siapa dulu Foto sendiri dulu lah Foto sendiri dulu Aku gak pernah liat orang lain dulu ya kan Terus aku pernah nge-post di IG Terus temenku komplain Sis Itu gue situ tuh lagi jelek banget Boleh tuker gak Kacau ini tuh Sedangkan dia sendiri nge-post Aku juga lagi jelas gitu Aku gak pernah liat Tapi aku dari situ Oh yaudahlah Gak apa-apa Jangan ikutin gitu ya Jadi setiap aku mau post Lame-ame aku liat dulu Oh ini bunda lagi ngeliat belakang Oh ini lagi liat duni Oh yaudah aku cari Yang semuanya bagus Lucu ya itu ya memang ya Tapi dari situ pengalaman buat kita Oh ternyata memang sifat egois manusia itu ada Setiap kali foto Pasti liatnya diri sendiri tuh Setuju ya Pasti aku juga gitu sih Karena gitu kan Karena apa Langsung refleks aja gitu kan Pasti ngeliat Tapi tuh kadang Mungkin banyak temen yang gak demen sih Sekadang Cuman dia gak berani ngomong Kalo kayak aku mungkin Karena udah ke rumah temen Maka berani ngomong Eh jangan dong Post gue lagi beginian Gitu Ya udah belajar lah Dari pengalaman yang berjalan Gimana caranya Si Selena tetap Menjaga kerendahan hati Kan kita semua manusia sama aja ya Levelnya semua sama Jadi aku anggap Ya Apapun itu pendapat orang Aku terima-terima aja Kalo yang menurut aku pendapat itu Baik buat aku Aku rubah Kalo menurut aku itu Itu aku lebih baik dari dia Aku juga gak usah hina dia Yaudah gitu aja Yang merendah hati itu dalam arti kata Aku juga kan manusia biasa Gitu loh Kalo mau dibandingin masih ada langit Kalo mau diliat ke bawah Masih ada laut ke dalam Iya Jadi kita gak bisa bandingin Semuanya Syukurin aja gitu loh Tapi bukan hanya bersyukur di rumah Duduk berdoa Tuhan Besok aku minta ini Dikasih Enggak gitu ya kan Iya Kan banyak orang salah artinya Syukurin maksudnya Ya syukurin lah Aku sekarang bisa begini Gitu Oke Kalau Si Selena bisa punya super power Pengennya punya super power apa Dan kenapa? Aku pengennya nyembuhin orang Kenapa? Kasian kadang liat Oh si ini sakit Ini sakit Karena ini kayak orang sakit ya Kayak cancer gitu Dia gak ada duit Kita kalo secara bantu duit Oke lah Buat kemo Buat apa segala macem Tapi kan tuh gak bisa sembuhin ya kan Kalo gue punya super power Gue maunya semua orang yang sakit-sakit itu Sembuh Udah dia susah Gak ada penghasilan Gak ada duit buat berobat Terus gak bisa sembuh Iya kalo kita bantu bisa sembuh Kalo kita bantu gak bisa sembuh juga Iya Kan kayak lempar gula ke laut gitu Iya Mau berapa ton juga gak akan manis Iya Iya Itu super power kalo aku ada Keren Keren Ngembuhin orang Iya Kemarin kan di ulang tahunnya Ini temanya juga ini ya Wonder Woman Wonder Woman Dan kayaknya pada komen memang aku banget ya Iya Betul Kenapa dimilih Wonder Woman? Kostumnya? Karena dari film Wonder Woman tuh kan Satu orang cewek Yang single Yang fight Yang belain orang lain Itu sih Lebih kesana Lebih Lebih berguna buat orang lain Itu aja Apa tantangan terbesar Sebagai single mom? Tadi kan si Selena bilang ya kan Sebagai single mom juga Tapi harus Mengerjakan banyak hal Tanggungannya banyak Tapi dari semua hal itu sebenernya Yang paling tough dan paling susah tuh apa sih? Paling susah tuh ya mungkin Ngedidik anak-anak kali ya Kan semua orang tua Mana ada sih yang mau liat anaknya susah Kalau dulu kita dalam keadaan susah Kita bisa Orang tua kita susah Terus mungkin kita lebih fight Tapi kalo anak-anak sekarang kayaknya agak terbalik ya Kalo liat orang tuanya Semua yang rata-ratanya Yang udah mampu Lebih ini Kayaknya anak-anak mungkin lebih santai gitu Dan kekhawatiran aku tuh disitu doang Suatu hari Ini kalo mamanya gak ada gimana ya? Gitu loh Aku lebih khawatir kesana aja Yang paling besar rumah berapa? 27 Oh udah besar Udah mandiri dong 27 mah Ya tapi ya itu Mesti di rumah Yang paling kecil? 19 masih sekolah Oke Masih di Australia sekolah Tapi enak loh Anaknya udah remaja-remaja Udah besar-besar semua Dan semuanya Puji Tuhan tuh semuanya Kita akrab Kita kemana-mana tuh bareng That's good Karena kan aku single mom Jadi kalo aku mau belajar diving Bukan aku sendiri yang divingnya Anak-anak aku ajakin semua Walaupun mereka gak demen Ayolah 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 Cobalah temenin mami lah gitu Dan syukurnya anak-anak semuanya baik Jadi pada temenin gitu loh Terus aku mau jet ski juga temenin Sepadaan temenin gitu loh Udah kayak sister lah Karena kan Sama-sama Apa ya Ya sama-sama Enjoying life ya Maksudnya Kalau usia-usia segitu kan Sebenernya Udah bener-bener kayak temen aja Temen curhat, temen cerita Temen main, temen shopping Temen jalan-jalan Bahkan aku sedih juga mereka tau Beneran Kadang kan Masalah percintaan Jodoh Apa segala macem Itu kan pasti ada di kalikunya Jadi kalau aku sedih Wah rame-rame tuh Ke kamarku Terus tiap hari ngechat Mama kan yuk Mam ini yuk Ah gitu So nice So nice Saya syukur banget Punya anak-anak Ya aku bisa Bahkan kalau malam tuh Selalu mam goodnight Dulu masih kecil-kecil kan Kadang suka tidur bareng ya Seranja bertiga Terus kalau mau tidur Pada masuk kamarku Cium dulu Guna ya mami Love you Bahkan sampai sekarang Juga tetap love you Iya Kemana aja Love you mam Satu hal yang sederhana Tapi buat kita Seorang ibu Tetap bisa dapat Tapi itu harus dibiasa Dari kecil sih Setuju Kalau udah gede gitu Kayaknya buat mereka ngomongnya Agak canggung Iya Karena aku biasa dari kecil Aku suka cium Love you Good night Morning Gitu ya Terus mereka harus balas aku Jadi akhirnya sampai sekarang Kalau aku ke mama aja Aku gak bisa Kayak cuma mama Tiap hari aku gak bisa Very awkward ya Kayak aneh gitu loh Karena dari kecil gak diajarin Betul Betul Jadi semua karena kita sih Sama itu juga yang aku dan suami Biasakan ke anak Jadi kalau Kayak saya ke mama tuh Aneh banget Kalau saya bilang I love you Atau tiba-tiba gitu Mungkin ini mungkin Kenapa ya Lagi sakit apa Gumen banget gitu Cium mam Karena kita udah biasain ke anak Jadi ya setiap hari Mungkin lebih dari Berapa kali ngomong I love you Kalau ketemu pelukan Cium pipi Kalau ke mama kan gak bisa kan Karena orang tua dulu Kayaknya beda ya Mungkin mereka kayaknya ke anak tuh Lebih gimana gitu Gak kesananya Untung aku rubah sendiri Betul Pilihan tersulit dalam hidup Pilihan apa dulu ini Apapun Pilihan tersulit ya Milih jodoh kali Iya ya Karena aku berpikir tuh Untung aku ketemu temen baik Yang sekarang udah mau jadi calon besan Dia ngajarin banyak hal gitu loh Temen baik yang mau jadi calon besan Oh oke Bener-bener jadi iya kan Amin Dari dia aku juga banyak belajar Masih-masih manusia tuh Memikul salibnya masing-masing Walaupun aku bukan agama Kristen atau Katolik Kayak Tuhan Yesus mikul Salib dia Walaupun dia gak salah gitu loh Nah jadi bagi aku Mungkin semuanya udah perfect Tapi it's nobody perfect Mungkin Tuhan belum kasih jodoh yang Maksudnya jodoh yang bener-bener Pacar sih punya ya Jodoh yang bener-bener bisa jadi Suami bisa jadi Papanya anak-anak yang baik gitu loh Ya itu mungkin salibnya aku Tapi ya udah gak apa-apa Bagi aku udahlah Tau juga 90% udah diberi Tuhan Gak boleh komplain Tapi punya keinginan untuk menikah lagi? Menikah secara resmi enggak Tapi kalau kayak Berkeluarga iya Bedanya apa menikah secara resmi? Secara resmi itu kan kita berarti harus Catat sipil ya Terus Kalau ada papa Ntar ribut Harta Gona gini Segala macem Kalau kesitunya kayaknya aku enggak Enggak mau sama sekali Enggak kepikiran Enggak mau deh Tapi kalau hidup bareng Dengan anak-anak Satu keluarga gitu Iya Siapa sih enggak mau Tau juga anak-anakku juga ntar Gede-gede juga punya keluarga masing-masing Ya kalau mereka mau tinggal sama kita Syukur Mereka sih mau Ya selama mami Enggak ada pasangan yang Tinggal bareng Kita marah pun Kalau mami mau Ya kita tinggal bareng mami Ya syukurnya disitu Oke Tapi kalau secara resmi itu enggak deh Iya Iya Enggak mau ada beban pikiran Tapi kalau ini kan kita di Indonesia ya Nanti sis Helena ngomong gitu Nanti bisa jadi gosip lagi nih Dikirain Wah maunya tinggal bareng Tapi ngenikah Pilihan ya Pilihan sih Pilihan yang penting kan Gue tinggal barengnya bukan Rugiin orang Bukan dengan suami orang Gitu kan Iya Ya itu pilihan hidup Ya intinya ketika Dua orang sudah dewasa Sudah melalui banyak hal dalam hidup Yang mereka punya Ya pilihannya Udah pengalaman juga Masing-masing ya Bener Belum tentu juga orang yang berkeluarga sekarang Yang kita lihat baik-baik aja Di dalam keluarganya baik Saya banyak teman yang Yang sampai sekarang belum cerai Tapi juga pisah kamar Terus secara resminya Tidak bercerai Tetapi secara Kehidupan sehari-hari itu Bercerai buat apa Gitu loh Jadi saya gak mau kesananya Ya udah enjoy aja lah Gitu loh sis Oke Menikmati Menikmati aja Keadaan sekarang Keinginannya ada Pilihannya ada Tapi belum tentu Dikabulin semuanya Iya Tadi saya dimarah Tuhan Kamu semuanya mau Tapi kan Tuhan Sudah mengabul kamarnya Kalau Iya makanya Rukuh syukur Yaudah lah nih salibnya gue Ini gue harus begini Yaudah Gitu Oke Syukurin aja Syukurin aja ya Dan dibawa happy Gimana Apa yang paling bisa membuat Sis Helena happy Aku happy kalau tiap hari Banyak orang Di sekitar aku Oke Jadi kemarin aku di roasting Makiki itu Pas ulang tahun aku Apa yang ketakutan aku Katanya dia kan udah denger kabar Dari anak-anak Dari orang tua Dari temen Aku cuma takut satu Aku sendiri Gitu doang Jadi kayak di rumah nih Lebih dari dua orang aja Aku udah tenang Tapi waktu aku sendiri Tiba-tiba kayak berasa Suara asih bunyi Suara pintu Suara hangin Udah kayak gak nyaman Gitu Jadi aku demen Kalau makan rame-rame Jalan-jalan rame-rame Gitu loh Itu yang bikin aku nyaman Oke Sampai aku dibilang Takut-takut setan Masa si Wonder Woman Takut setan Tapi setelah aku pikir-pikir Sebenernya aku bukan takut setan Sama netizen aja Gak ditakutin Jadi kalau bawa aku ke ruangan Kayak ruangan yang Rumah setan Setidaknya ada dua Tiga orang yang bersama aku Oke Tapi kalau gak ada orang Jujur ngomong Kayak semua berasa Kayak ada Kayak ada makhluk gaib Suara asih Ini suara apa Ini apa ya Gitu loh Oke Jadi akhirnya aku kesimpulkan Oh kayaknya aku takut sendirian deh Itu intinya Yap Tapi bersyukur banyak orang-orang yang sayang Yang memberikan perhatian Yang ada Untuk si Selena Ada bukan karena ada maunya ya Bener Juga karena ada hartanya Atau di traktirnya Atau diundang kemana-mana Tapi ya bener-bener Ada untuk Si Selena Aku bersyukur banget Kayak kemarin acara Belakangan ini kan Tiap tahun aku udah bikin acara ulang tahun ya MC-nya Ininya segala macem Bahkan gak mau dibayar Bukan endorse Bukan apa Jangan dong Kalau harus ini Gak mau Gitu Ini kado ulang tahun kita Buat kamu Ya puji syukur Puji Tuhan Semuanya Dapat teman-teman yang baik Setiap tahun emang selalu dirayain Kalau aku sanggup Ya kurayain Gitu ya kan Karena sebenarnya rayain ini kan Tergantung Gak perlu mahalnya ya Kan tergantung gimana Happy-nya aja gitu Tergantung sama siapa Kebersamaannya juga ya Kebersamaannya aja Bahkan setiap aku lanteng Aku gak pernah duduk Aku selalu berdiri Aku yang sibuk ngurusin tamu Kamu udah makan belum? Kamu udah minum belum? Kamu udah ini belum? Gitu Duduk kagak Minum kagak Makan kagak Gitu Kadang teman-teman yang ngambilin Makan gi Minum gi Gitu Selalu begitu Jadi aku teker-teker Aku suka teker banyak orang Iya Jadi kalau yang lain Gak bisa diteker So sorry banget Oke Yang berikutnya lah aku datang Yang kemarin so sorry banget Gak sempat hadir Gak apa-apa Lagi sibuk So okay Utang sekali Utang sekali Thank you Lah pertanyaan terakhir nih Untuk si Selena Abis itu si Selena boleh nanya balik Oke Pelajaran apa Terbaik yang hidup Pernah berikan Untuk si Selena Aku belajar dari Satu kata Dari Aku lupa namanya Biksu apa Itu yang di orang Amerika Dia pernah nulis Satu Kata-kata Bahwasannya Kalau Masalah itu Tidak bisa kamu selesaikan Buat apa Kamu sedih Dan buat apa Kamu pikirkan Hmm Dan kalau masalah itu Bisa kamu selesaikan Buat apa juga Kamu stres Pikirkan Hmm Jadi kayak aku Kena masalah Apapun itu Ya mungkin orang Sudah tau ya Tapi aku berpikir Oh Ini Masalah aku bisa selesaikan Ya udah Selesai Terus kalau ada Sesuatu masalah Kayak Berjodohan lah Pacarlah Atau apa Oh Ini kayaknya memang Bukan jodoh aku deh Ya udahlah Terima deh Gak usah dipikirin gitu loh Gak usah dipaksain Gak usah sedih Apa segala macem Itu aja sih Jadi ada kata-kata ini Bener juga Jadi kayak mamanya Kita harus usah nih Kita mungkin Gimana ya Kalau ada Kemalangan Atau apa Mungkin bencana alam Atau apa Kan kita gak usah sesali Udah kejadi ya Terjadi Yang kita harus pikirin Oh Gimana nih Caranya supaya aku besok Bisa begini Gak usah dipikirin lagi Gitu yang udah terjadi Iya Terus kan memang kita bisa atasin Ya udah Kita atasin Kita gak usah Gak usah sedih dong Walaupun kita atasinnya Dengan tanda kutip Mungkin kita akan Kehilangan sesuatu Barang-barang harga kita Ya at least Itu kan kita bisa atasin Itu aja Itu setuju banget sih Setuju kan Kalau bisa kita selesaikan Ngapain juga kita masih mikirin Iya Kalau gak bisa kita selesaikan Ya udah Ngapain juga kita pikirin lagi Kok gak bisa Karena seringkali Yang membebani Dan membuat orang menderita Itu pikirannya Kejadiannya sekali Tapi sakit hatinya berkali-kali Karena diputar ulang lagi Dibayangin lagi Betul Sekali keinget Sakit hati lagi Sekali keinget Wah masih sakit hati lagi Iya Penyesalan kan Iya Aduh Coba kalau saya dulu begini Coba kalau saya begini Kan udah kejadian Iya Ngapain sih dipikirin Udahlah Gitu aja Biasanya kita yang Memutar ulang kembali Itu lah Yang diingat-ingat lagi Dipikir-pikir lagi Itu yang jadi Ya tapi memang sih harus Bener-bener kayak Punya ketemu kayak Mary Riana Terus ketemu sama Yang Yang motivator-motivator Ketemu sama yang Apa Yang orang-orang spiritual Banyak kan Dari mereka kan ngomongnya itu Kadang oh iya ya Bener ya Kayak aku juga baca dari situ Oh bener ya Kayak denger dari temen Sis kalau ada yang bisa Ngebalas jasa lu Itu bonus lu buat lu Bukan karena karma baik lu Oh bener ya Gitu loh Gue gak boleh berpikir Bahasanya itu karma gue Iya Kalau gue berpikir karma Berarti kan Kayak gue ngharapin balasan orang Lama-lama jadi mengharapkan Iya kan Walaupun gue gak pernah berpikir Walaupun aku gak pernah berpikir Ini orang harus balas ke aku Tapi begitu dia balas Oh ini karma aku Ini dulu aku tolongin dia Gitu loh Tiba-tiba temen ngomong Itu bonus buat kamu Oh iya Bener Kita harus sering-sering Itu sih Sering Mendengar Bertukar pikirannya Sama maka aku seneng hari ini Bisa ngobrol Dan bisa lebih tahu banyak Tentang apa yang di Dalam pikiran dan hati Seorang Helena Lim Karena banyak yang Cuma melihat luarnya aja Kan gak bisa melihat dalamnya Bener Padahal saya percaya bahwa Ketika seseorang itu Bisa menjadi seseorang Seperti yang sekarang Itu kan Proses pemikirannya Dan proses pengelolaan hatinya Itu kan Yang paling penting Bagaimana dia mengelola Apa yang hidup Kasih ke dia Bagaimana dia Memaknai hatinya Terhadap apa yang Hidup berikan kepada dia Setuju Itu kan Gak boleh 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 Bikin buku banyak Bikin dong Harus dong bikin buku Karena kan Lagu udah Film juga Film udah Aku udah nonton loh Tapi kalau film gitu Kadang kan Film itu kan Kadang banyak Skenario Dibikin Gitu kan Bukan bener-bener Ya 50-50 lah Memang kehidupan kita Tapi juga kan ada Scene-scene Kalau kayak gitu Gimana Maksudnya Apakah Bukankah dengan Hal-hal seperti itu Akan membuat Persepsi yang lebih Salah lagi Dari orang Tentang Helena Lim Contohnya nih Misalnya kan Kayak aku nonton Up above Gitu kan Terus Tapi kan disitu Helena Lim Seakan-akan kayak Wah marah Apa-apa Wah ngeguyur Apa minuman Terus bukan aku sih Jujur ngomong Bukan aku sih Cuma supaya Namanya supaya Lebih Gimana ya Ada sih yang benernya Bukan antagonis ya Supaya filmnya Lebih berwarna aja Jujur ngomong Kalau tanya-tanya Teman aku Pasti pada ngomong Gak pernah Betul Tapi kan Tapi kan Dengan adanya Hal-hal seperti itu Orang yang gak ngerti Kan mungkin Berpikir Oh mungkin Apalagi kesannya Kayak reality show Seakan-akan Bener-bener seperti ini Jadi memberikan persepsi Yang salah Atau kurang tepat Terhadap Seperti yang saya bilang tadi Kita susah juga ya Kalau kita bikin yang bener-bener Juga belum tentu Orang percaya Masa sih ada orang Yang kayak malakan begini Gitu ya Semua orang masih Kayak aku ngomong ini Kalau orang gak kenal nih Masa sih Gue mau ngetrip orang Udah gue yang Tartir lo makan Gue yang ambil nasi Gue siapin Gue yang ngelap mejanya Gue yang cuciin piringnya Apa segala macem Karena pembantu aku Terus setiap jam 8 malam Aku kasih ke atas tidur Biarpun tamu masih ada Sudah pernah tidur Aku yang beresin semuanya Orang pasti Masa sih ada orang Seperti begini Gitu ya kan Gak mungkin ada Biarin aja Jadi walaupun itu reality show-nya Dibikin bener-bener Seorang juga gak percaya kita Kok sis Apalagi dia lihat Kalau aku dilihat Di luar kan Mungkin aku kayak Kelihatan mukanya Kayak galak banget Kayak ini Ya biar aja Kalau mereka mau percaya Silahkan aja Tapi emang gak galak Kayaknya kan Kalau tekuan itu tangguh Harus tegas Dan kadang-kadang Di dalam ketegasan itu Tegas iya Tapi bukan galak ya Cuma aku kalau galangin Itu kalau aku Bener-bener diboongin orang Aku tuh orang yang Gak bisa berpura-pura Maksudnya Oh aku tau kamu boongin aku Yaudah pura-pura baik Di depan Aku gak bisa Mau sekaya apa elu Mau setenar apa elu Aku langsung Ngomongin Eh lu gini-gini Gini-gini Terserah Jadi banyak juga Kadang aku nyaketin hati orang Kadang kepikir juga Banyak temen yang Mau udahlah Lu tau dia muda sakit hati Ngapain lu bilang Tapi dia salah Gue bilang Dia tuh nyinggong Kayak mungkin dia Bukin gak nyinggolin aku Nyinggol orang Tapi dia salah Aku tau dia salah Tau banget Tapi temen-temen udah bilang Udah lu jangan bilangin Dia orang yang muda sakit hati Dan gak mau denger Tapi aku tetep keras Ngomong Itu kesalahan aku Yang sampai sekarang Aku gak bisa Susah berubah Karena aku rasa Kamu ini gak boleh begini Aku tetep ngomongin Walaupun setelah aku ngomong Mungkin besok kita gak berteman lagi Tapi mau gimana lagi Daripada aku simpan di hati ya Ngomong gak? Ngomong gak? Ngomong gak? Ngomong gak gitu loh Ya udah abis ngomong Terserah lu Lu mau ngapain yaudah Gue gak mau pikir panjang Mau berteman silahkan Gak mau berteman silahkan Udah Aku banyak kira dengan temen Ada beberapa orang lah Bukan banyak lah Sorry Ada dua tiga orang yang Dari temen deket Karena dia bikin Sesuatu yang menurut aku Gak wajar Aku omongin Terus dia sakit hati Dia merasa Mungkin dia Gak boleh diomongin deh Gitu loh Karena selama ini Di rumah dia kayak ratu Begitu aku ngomongin Langsung sakit hati Terus gak mau berteman sama aku Yaudah gak apa-apa I'm oke Waktu itu si Selena juga pernah sharing Bahwa katanya Apa ya Jangan pernah Berbisnis sama temen Bener Oh bener Beneran Udah pengalaman Bener Beneran Kenapa? Karena kalau Berbisnis sama temen Kalau terlalu Kemarin kenapa Pengalamannya agak sedikit Pahit ya Jadi Kita juga Gak pernah Ngelihat keuangan Apa segala macem Percaya-percaya aja Dan ternyata Saat Kita feeling gak enak Kita mau periksa Jadinya berantem Gitu So Kalau aku sih Orang mau bisnis ke aku Mau ngecek Silahkan-silahkan aja Tapi kan gak semua orang Kayak kita Malah kadang-kadang Orang itu Kalau kita mau ngecek Kayaknya marah Wah lu curiga sama gue nih Lu gini-gini Kalau lu gak percaya sih Lu gak percaya sama gue nih Begini-begini Bukan soal gak percaya Maksudnya kan Ya biar sama-sama enak lah Tapi ya Jadinya Berantem Gitu Pengalaman Memang dari Pengalaman dan denger-dengar temen Banyak sih orang berantem Hilang temen gara-gara bisnis ya Iya Terus gimana caranya Kalau aku mau bisnis sama temen Sekarang aku udah bisa Karena kan sekarang juga Pasti ada beberapa bisnis Yang sebenernya sama Dengan temen-temen kan Aku gak mau lihat lagi Maksudnya Jadi kayak mau aku chip in nih Yaudah aku chip in nih Berapa ya 500 juta contoh ya Yaudah aku chip in Aku gak mau lihat Aku udah angkap tuh uang hilang Supaya gak sakit hati Jadi aku gak mau lagi Pake modal-modal yang aku gede Oh yang aku 30% Yang 40% Yang 50% Yang gak mau lagi Yaudah gue ambil yang paling dikitnya 5% Terus 10% Aku chip in nih Udah Aku anggap itu duit Udah deh Aku beliin sesuatu Tas atau apa Yang aku taruh di berangkas Gak aku buka lagi Udah Investasi Iya Ini aja pasif gitu ya Dikasih syukur Untung gak dikasih Aku udah Dari awal udah Aku anggap hilang Jadi aku gak sakit hati lagi Itu aja Cara aku sekarang Bisnis sama temen Kalau gak mau gimana Kalau kita banyakan curigaan Terus kita sendiri juga Gak bisa ngurus Dia yang ngurus Ya kan ntar sakit hati lagi Dan cara kita Memanage bisnis Masing-masing kan Tiap orang style-nya beda ya Beda Stalnya orang-orang Beda-beda semuanya Iya Gitu aja sih Cara aku Udah gue mau join Udah gue join Udah gue titip temen-temen Udah Kadang-kadang Ya udah kita ikhlasin aja Maksudnya Lebih ke mindset-nya kita ya Maksudnya jangan Ya mungkin Karena kita sudah Berumur Mungkin At least Kalau buat saya sendiri ya Dengan bertambahnya umur Membuat saya lebih Memilih Yang mana yang patut diributkan Yang mana yang sebenarnya Udah relakan aja Karena kan kadang-kadang Gak semua hal Kalau enggak kan Ya udah Maksudnya gak perlu Berarti harus selalu Benar juga kan Kalau misalnya kita benar Dia salah Ya it's okay Kadang-kadang Apa ya Rasa damai Dan Bahagia dalam hati Itu jauh lebih penting Daripada Benar-benar salah Dan menunjukkan Bahwa kita benar Dan dia salah Gak bisa Dia pasti dianggap Dia benar Kita anggap kita benar Iya Susah ngomong sih ya Iya Jadi pada berantem Yaudalah Pengalaman sekali Cukup Jadi untuk memperjuangkan Apa yang layak Diperjuangkan Itu Ya di usia kita At least di usia saya Udah lebih Masih muda Kalau 30-an 42 Aku tahun ini Eh Kau beda di Jujur ngomong Kayak 37-an Benar-benar Aduh Padahal abis ini Aku mau nanya Perawatannya Si Selena Gimana aja Dikasih rekomendasi Oh boleh-boleh Tandar Bodi kayak gitu Aduh Gak ada percaya Aku banyak di ujar Orang Katanya aku operasi Loh Operasi muka Bikin ini Segala macem Gak ada Ini asli Semua masih asli Ya kalau botok Filar itu wajar ya Tapi kalau katanya Aku sedot Lemak Lata Mita Operasi Operasi Apa Gitu Kalau bisa dapet Kau kasih Ini hidup kecil Malah Kepingin bikin Aku juga sekarang Kepingin Mau dong Fast lift Gini Temennya Mau jadi Gila ya Lu masih Segini Oh iya Udah bagus Tapi di luar Pada ngomong aku Kiki serahang Pas ini Nih lah Gagak diapa-apain Kuncinya happy Eh kuncinya happy Bahagia aja Bahagia Tiap ada doanya Tuhan kasih ku awet muda Kasih kecantikan Rezeki lancar Bahagia Umur panjang Amin Yang pertama Awet muda Kecantikan Iya kan Iya betul-betul Awet muda Umur panjang Sehat Umur panjang Sehat Bahagia Bahagia Kalau bagian Semua udah ada Betul Setuju Aji si doanya Oke Kalau gitu Tapi doanya gitu dong Aku pernah mendoa Untuk kecantikan Harus Harus ya Aku doa loh Bener-bener Aku doa Aku masukin Kedalam Karena Ya Apa namanya Gak kepikiran Terus dirawat Tetap Terus dirawat Gak mungkin dong Tuhan bikin Ini kodok Jadi senderela Betul Itu kan bentuk Kita mengapresiasi Apa yang Tuhan Sudah berikan Dalam diri kita kan Tapi setiap doa Itu pasti ada Pasti ada dikabulin Jadi mulutmu Adalah doamu Setuju Itu Sangat setuju Oke Thank you Udah menjawab 8 pertanyaan saya Seperti janji saya Berarti terakhir Gue yang nanya nih Boleh nanya Apapun juga Tapi jangan susah-susah Gak susah Aku kasih satu Pertanyaan Kan aku banyak Lihat orang Podcast Kasih motivator Segala macem Dan banyak juga Yang aku lihat sendiri Ini orang jago Motivator orang Tapi dalam kehidupan Keluarganya Hancur Lebur Nah kepingin Tau nih Seseorang Mary Riana Ini Yang udah terkenal Motivator kelas atas Dan banyak Memotivator Anak-anak muda Sekarang Itu Kehidupan keluarganya Apakah Seperti yang Dimotivator Seorang Mary Riana Kepada orang lain Maksudnya ya Mungkin anak-anak Atau Ya Lingkungan pribadi Kalau boleh tau nih Boleh Dengan serang hati Karena nanti Gini loh sis Di luar tuh juga banyak Gosip Untuk ke motivator-motivator yang lain Bukan cuma Satu orang Mary Riana Ah cuma jago ngomong doang Aslinya juga gak begitu Hanya demi podcast doang Nah itu bagaimana Ya Thank you Anggapannya Sudah menanyakan hal itu Kalau buat aku pribadi Pernah ditanya orang gak nih? Pernah gak ya Pernah Kadang-kadang juga pernah Pernah Kadang-kadang pernah Apalagi misalnya kayak Orang Sebenernya aku mau bilang Satu hal yang sebenernya aku Paling gak suka tuh Nasihatin orang Karena aku sendiri Merasa bahwa Siapalah aku Punya hak Untuk bisa nasihatin Hidup orang lain Karena kan setiap Hidup orang itu kan Bukan cuma kayak Satu frame ini doang Ini kan ada Ada sebelumnya Ada sesudahnya Ada hal-hal yang sebenernya Gak kita tau gitu Jadi Di dalam prinsip aku tuh Aku gak pernah Punya pikiran Mau nasihatin siapapun juga Gitu Nah dan Tapi Ketika Dari sejak mungkin Berapa ya Mungkin kayak berapa belas tahun yang lalu 18 tahun yang lalu Ketika pertama kali Mungkin aku diminta Boleh dong Sharing Jadi keynote speaker Jadi Apa Pembicara Dulu masih di Singapura Waktu itu umur aku masih baru berapa 24 tahunan Wah hebat Luar biasa Tapi pada saat itu Dibayangan aku Apa yang aku punya Maksudnya kan aku Bukan siapa-siapa Pada saat itu Ya mungkin ada prestasi Memang ada Tapi akhirnya Aku pikirin adalah Oke At least Walaupun aku gak tau banyak hal Tapi at least Aku hanya men-sharingkan Apa yang aku punya Yang aku punya adalah Pengalaman Kisah hidup Yang aku punya adalah Kegagalan-kegagalan Yaudah jadi Awal mulanya tuh Aku cuma cerita aja Cerita bagaimana dulu Gara-gara kerusuan Aku berjuang merantau Cerita apa yang aku Pikirkan pada saat itu Apa yang aku lakukan Gitu Jadi I'm not telling them what to do But I'm just sharing with you What I've done Itu prinsip aku Jadi aku gak pernah kayak Membagikan sesuatu yang Gak pernah aku lakukan Dan gak pernah aku yakini Jadi semua hal yang aku bagikan Itu sungguh-sungguh At least Aku pernah ngalamin Atau gak itu Ya aku yakini gitu Kepercayaan aku Belif aku Pengalaman aku Prinsip-prinsip hidup aku Gitu Nah Dan Kalau ngomongin tentang parenting Kalau sis Helena Perhatikan To be detail Sebenernya saya tuh gak pernah Ngajarin parenting I never Dan saya Yang aku ajarin Kalau misalnya pun Aku diminta untuk ngajar Dan aku bagikan Itu selalu aku ngajarin Ke anak-anaknya Bukan ke parentsnya Karena I believe Setiap parents itu Punya caranya Masing-masing Saya parents aja Tapi sih sebanyak disukain oleh orang-orang tua Aku aja sebanyak parents Cara aku ngajarin Ke anak yang satu Sama anak yang satu Itu totally beda gitu Apalagi orang lain gitu Jadi aku paling Paling Apa ya Paling Aku gak pernah mau ngajarin parenting Karena menurut saya parenting itu Gak bisa diajarin Karena setiap orang Setiap manusia tuh berbeda Gitu Nah Tapi yang biasanya aku bagikan tuh Ke anak-anaknya Gimana Supaya anak ini Bisa punya Kepercayaan diri Karena aku pernah berada di Saat-saat seperti itu Saat-saat remaja Dimana Ngerasa bukan siapa-siapa Ngerasa Kok aku muka bulat banget sih Dulu Kok jelek banget sih Kok ngomong bahasa Inggris Belapotan sih gitu Karena aku pernah berada di dalam Posisi itu Jadi aku bisa relate Dan aku bagiin gitu Ke mereka apa yang aku alamin Gitu Dan mungkin Dengan seperti itu Anaknya bisa relate Anaknya bisa Apa Bisa apa ya Lebih confident Dan akhirnya orang-orang ini Lebih happy gitu Tapi kalau diperhatikan sih I Normally I don't I'm not doing parenting Anak-anak juga bisa Diomongin gak di rumah Oh Nah justru Itu satu hal yang saya sangat syukuri sih Maksudnya saya sangat bersyukur Bahwa Punya suami Yang udah nikah 18 tahun Dan kita sama-sama Spending time with our kids Bersyukur Punya dua anak Anak yang paling besar itu 14 tahun sekarang Cewek Lagi masa-masa remaja Jadi mamanya selain Kasih motivasi ke anak-anak orang lain Anak sendiri juga ya Iya Dan anak yang kedua Umur 11 tahun Gitu Ya bersyukur mereka bisa Mandiri Mereka bisa belajar sendiri Dan juga berprestasi di sekolah Tapi yang paling aku syukuri sih Mereka tetap komunikasi ya Ngobrol Jadi satu hal yang saya Turhat Semua juga ya Betul Itu yang Yang tadi si Selena bilang Itu aku percaya banget sih Untuk Bisa spending time Dan ngobrol sama anak-anak Jadi setiap malam Kita tetap masih ada Quality time bareng Ngobrol baleng Sebelum tidur Ngobrolin yang gak penting Ya karena Kalau itu gak dibiasan dari kecil Susah Nanti Di saat-saat penting Dia gak mau ngobrol sama kita Gitu Jadi I'm doing my best Untuk merase My Teenager Bagus Dan Ya itu Mulai ngobrol Nanya Kamu lagi suka sama siapa Atau gak Ada yang suka sama kamu Gak Atau lagi deketin Atau gak How's your friend Gitu kan Sama-sama Anak gue juga Kalo lagi pacaran Mam ini Ini lagi kejernih Terus mami lagi mau putus Gini-gini Nanya dulu Kenapa putus Gitu loh Jangan dong Kan mami udah sayang tuh Ini gak cocok mam Gini-gini Yaudah deh Tapi aku tetep baik Sama mantan-mantan Pacar-pacaran aku loh Oh iya Sebenernya panggil aku mami Oke Sampai sekarang Wow Jadi asal aku lantau Napa semua selalu ucapin Iya Cuma kadang aku mau ngundang Kadang ya anak Kalo anakku udah punya pacar lagi Terus aku undang mantan pacarnya Jadi kayak aneh Gitu loh Jadi rasa Tapi tetep Tetep deket Mami baik-baik aja Kamu baik-baik aja kan Gitu Dikutin Oh jadi anak-anak juga ikut program Harus dong Jadi ngikutin terus Tapi bagus Karena kan Apalagi kan masih kayak Maksudnya selain Selain di kelas Dan ngajar Dan camping Jadi dari sejak batch pertama Ketika usianya udah cukup Sampai sekarang Setiap Setiap 6 bulan Berarti kan dia ngikut Tetep ikut Tetep ngikut Semoga kan dengan itu Dia bisa Tetep denger Tetep tau Bagus sih Dan bisa Terus terkonekted lah Inilah motivator yang paling baik Aduh Semua orang Pasti berusaha untuk menjadi Yang terbaik dalam hidupnya Aku tuh Be honest Dari dulu Kalo motivator-motivator itu Aku jarang mau denger Apalagi kalo aku udah liat Udah denger kabar Oh dia sendiri tuh cerai tuh Mbak Bininya Gini-gini Gini-gini Sama anaknya gak diakui Begini-gini Ya kita gak usah sebut namanya Apa segala macem Aku langsung Gak respect Sebagai gue Mending gue usah motivator deh Tapi dengan seorang Mariah Riana Gak tau kenapa Aku bisa Everyday Gue gak bohong nih Everyday Thank you Everyday aku bisa liatin IG-nya Aku bisa bacain Aku sampe Yang burung elang lah Yang apa Semua aku liat Yang ada ibu-ibu jualan telur Semua aku tau loh Semua aku ikutin Karena aku liat Kayaknya ini beda Gitu loh Aku demen banget Thank you Tetep jadi motivator yang baik Amin 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 Walaupun itu Jangan buat anak-anak dong Buat orang tuanya juga Karena orang tua kan gak tau Ngajarin anaknya gimana Iya Sama-sama Kalau sama-sama orang tua Itu saya selalu bilang kita Saling belajar sih Karena Ya itu Karena bagi saya Orang tua itu Ya kita sama-sama berproses sih Karena Anaknya Tiap orang kan berbeda kan Tapi yang paling penting Kalau udah agak dewasa Kita kayaknya mau masuk sekarang Belajarnya susah ya Susah untuk Ngedidik anak orang lain Kalau dia udah dewasa Itu kayaknya tantangan buat Mary Iya banyak Banyak berbagi Banyak sharing aja sih Iya Harus tetep Sukses Amin Amin Tetep berkarya Sama Aku liat semuanya dari balon Ini udah Oh iya masuk akal banget ya Kok kreatif banget Dia bisa mikirin begitu Gitu loh Aku kan terus apa Ditetesin ke air Itu yang bikin aku Jadi kayak Waduh Ini bener banget Kok bisa kepikirannya Gitu loh Iya iya Thank you Aku nonton semua Dari balon Dikempesin Ditusung Ini mudah ditusung Ini ditempelin Ditempelin apa Di sini tuh buat ya Iya makanya Jadi uh Ini kok Mary Riananya Beda sama motif atau lain Gitu loh Itu yang bikin kamu sukses Dan banyak dilihat orang Termasuk aku Amin Aku gak pernah Sebenernya sama Seperti kayak si Selena Gak pernah Membuat julukan Crazy Rich Jadi Again motivator itu Bagi saya It's just A title kan Maksudnya Sebenernya tujuan saya Saya pengen Berbagi message yang positif aja Gitu Itu bagus sih Cuma mungkin kalau Orang mikirnya Oh kalau gitu Motivator gitu Padahal kan sebenarnya Aura positifnya Buat semua orang Biar gampangnya gitu Yaudah Sebutnya itu aja Karena barang-barang Di sekitar kita tuh Banyak yang kita gak tau Itu dijadiin Buat Mary Riana tuh Seperti contoh Ini begini Ini begini Aku Ih gak kepikirannya dia Kok aku gak kepikirannya Bisa begini ya Gitu loh Luar biasa Mencoba mencet Stay relevan Sama-sama Luar biasa Jadi Aku yang thank you Kita gak bosan nontonnya Thank you Dan semuanya tuh Mau zodiacal buat saya Karena aku orang yang terlalu Kadang Terlalu gimana ya Terlalu berpikir begini loh Oh kalau mau zodiacal Gue denger nih Kalau gak mau zodiacal Lu mau ngomong apa juga Gue gak denger Karena terlalu Apa sih namanya tuh ya Apa Bukan ego ya Keras kepala juga bukan ya Apa ya Kalau menurut aku Orang ngomong-ngomong Ah Cuma jago ngomong doang Gitu loh Ini-ini Kadang-kadang ngomong Kan orang berbicara Tapi tanpa Barang-barang Tanpa contoh-contoh Kalau sis Mary Riana kan Ada contohnya Ada ininya Jadi gak bosen Gitu Ya sama-sama lah kita Karena Ya Gin Karena kan mungkin kita Berproses ya Pernah ngerasain sakit hati Juga pernah Pernah ya Pernah dong Sebenernya To be honest Hampir semua yang saya sharing Dari pengalaman Di spoken word Atau tulisan-tulisan saya Itu ya dari hasil Kontemplatasi Jadi kayak video Paling banyak Di Youtube saya tuh Ketika Kamu Sedih dan menderita Ada juga ketika Kamu dihianati Itu Ya itu Pengalaman Kayak burung gagak Itu analogi yang saya buat Ya itu Precisely Karena saya pernah Mengalamin Masa-masa Dimana Ya itu Itu yang tadi saya bilang Saya begitu lihat burung gagak Oh iya ya Gak usah didengerin Betul kan Kan tadi kayak Sebenernya tanya Gimana tangkapan saya Ya saya belajar jadi burung gagak Jadi pelang ya Sorry Jadi banyak gagak Matung-matung-matung Ngomongin saya apa Saya tetap terbang Tinggi Biarin aja dia jatuh sendiri Ya kan Dijatuh sendiri Ya udah Jadi kalau ditangkapin kan Jadinya berantem Gak perlu kasih perhatian Karena emang tujuannya itu kan Tujuannya supaya kita kasih perhatian Supaya dia jadi seneng ya Dimin aja Kalau dimin kan nanti dia Ah ini gak asik nih Bener Gak terusik Ganggu yang lain aja deh Yaudah Itu seperti pelajarannya aku Ini ya Kalau kita namanya Pohon semakin tinggi Angin semakin kencang Selama kamu bisa Berdiri tegak lagi Walaupun diterpapak Berarti udah mantap Tapi kalau kamu Di angin ini aja Udah langsung rubuh Sama seperti gagak kan sebenernya Iya Jadi aku selalu berpikir begitu Yaudah lah Mungkin aku sudah semakin banyak Jadi perhatian orang Dan Mary Riana juga banyak perhatian orang Pasti juga Yang OCH-OCH Minus-minusnya juga banyak Negatifnya banyak Gak apa-apa kita tetap Buka sayap Iya Tetap terbang tinggi Iya Amin Kita tetap jadi pohon yang Tetap Menjulang tinggi Yang penting pohonnya tetap berbuah Berbuahnya bisa berguna Berguna untuk banyak orang Bagi banyak orang Benar Itu aja sih yang penting Setuju Amin Terima kasih Elena Lim Makasih banget Udah mengundang gue kemari Aku yang terima kasih banget Ini gue bener-bener Happy banget diundang Aku banyak diundang banyak orang Tapi gak mau dateng loh Maka aku terima kasih banget Si Selena mau dateng Iya makasih banyak Terima kasih banget Terima kasih untuk menjadi real Terima kasih untuk menjadi kamu Ini aku dan ini kamu Sukses selalu Terima kasih Thank you